Tapi justru perjalanan kita ini membentuk kita sekarang jadi siapa Apalagi ketika kita sudah bisa memutuskan Saya mau ini, saya mau ini, masa depan saya seperti ini Dan bertanggung jawablah dengan itu Syukurnya orang tua cukup memberikan ruang untuk itu Siapa saya sekarang mulai? Apa kelebihanmu, Ser? Apa kekuranganmu? Kamu sekarang itu dibentuk dengan cara yang seperti apa dulu? Itu akhirnya mulai cari tahu Dan saya sadar boleh jadi seseorang itu unggul dalam hal A, lemah dalam hal B Unggul dalam hal kreativitas, tapi lemah dalam hal hitung-menghitung Nah, Serli saat itu, Jess, kepengen unggul dalam semua hal Ego banget gak? Wajar banget kalau almarhum Bob Sadino pernah bilang, Jess Ada lima hal yang paling ditakutkan oleh anak muda Takut gagal, takut apa kata orang Takut keluar dari zona nyaman Takut penerimaan lingkungan Takut dikritik And exactly kayak kena semua dengan Serli Minimal setengahnya lah gitu ya Dari situ akhirnya Ya jangan-jangan selama ini Dari delapan kecerdasan pada manusia I was trying me myself untuk jadi the best di setiap ini Mungkin karena ya itu ya Yang SMP, pengalaman SMP itu Dan diandalkan di sekolah Kamu ikut lomba ini, lomba ini Akhirnya berusaha untuk one man show Padahal kan hidup gak kayak gitu Terus akhirnya Kamu gak bisa ngambil semuanya sendiri, Ser Gak kayak gitu cara mainnya Dan kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri That's not how leadership works Itu gak kayak gitu cara bekerjanya leadership Di situ akhirnya Serli kan kayak ketampar dua kali tuh Cek kamu tuh kelebihannya dimana Dan isilah sesuai dengan puzzle-mu Dan jadilah terbaik di puzzle-mu Dan ketika kamu jadi sharp terbaik di puzzle-mu Posisimu itu gak tergantikan Dan jadilah terbaik di puzzle-mu Terima kasih Terima kasih.